Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pertemuan Presiden dan 6 Ketua Umum Partai Pendukung Jokowi, kita sudah terhubung dengan reporter Friendly Sagala dan jurukamera Tommy Pribadi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Friendly, apakah hingga saat ini pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Partai Koalisi Pemerintah masih berlangsung? Ya, Andra, sudah 3 jam lebih pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan para Ketua Umum Partai Pengusung Jokowi di Pilpres 2019 masih berlangsung. Sebenarnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi kami sempat mendapatkan kabar bahwa pertemuan tersebut akan disudahi. Namun ternyata hingga saat ini kami belum melihat ada satupun mobil dari Ketua Umum Partai Politik Pengusung Jokowi di Pilpres 2019 ini keluar, karena sejauh ini juga masih sama seperti tadi bahwa pertemuan tersebut digelar secara tertutup sehingga kami juga kesulitan untuk mendapatkan akses ke dalam dan juga mendapatkan informasi valid. Namun dari gambar yang terakhir kami dapatkan ini menunjukkan ada foto dari Europers Media Denku Informasi yang memperlihatkan Presiden Jokowi Dodo sedang bersantap malam bersama 6 Ketua Umum Partai Pengusung Jokowi di Pilpres 2019, Andra. Ya Friendly, lalu apakah Anda sudah mendapatkan bocoran mengenai isi dari pertemuan tersebut? Ya sekitar sejam yang lalu Presiden Jokowi Dodo baru saja memposting foto dirinya sedang bersantap malam dengan 6 orang Ketua Umum Partai Pengusung Jokowi di Pilpres 2019 dan dalam keterangan fotonya ini Presiden mengatakan sedirinya ini sedang bersantap malam dengan menu-menu beraneka ragam kemudian juga Presiden menambahkan bahwa dirinya untuk memecahkan dan juga menyelesaikan sejumlah masalah kebangsaan ini juga harus dilakukan secara bersama-sama tidak boleh dilakukan secara ataupun tidak boleh hanya dipikirkan oleh 1-2 orang jadi dapat dipastikan bahwa pertemuan ataupun salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan di istana malam ini adalah terkait masalah kebangsaan dan juga membahas bagiannya isu-isu kemudian kalau kita berkaca kepada pertemuan ataupun pernyataan sebelumnya dari Presiden Jokowi Dodo pada saat menghadiri hari lahir dari Partai Kepakitan Bangsa PKB di Hotel Greenside kemarin yang menyebutkan bahwa pertemuan ataupun keputusan terkait siapa nama Cawapres yang akan diajak ataupun digaitnya dalam Pilpres 2019 akan diumumkan paling tidak 1-2 minggu mendatang itu artinya ini ada kemungkinan juga salah satu yang dibahas adalah terkait nama Cawapres apalagi hal ini juga diperkuat ataupun dipertegas dengan pernyataan Sekjen, PDIP, Hasto Krisianto yang menyebutkan bahwa siapa nama Cawapres Jokowi Dodo akan disampaikan atau diumumkan setelah Presiden bertemu dengan masing-masing Ketua Umum Parpol Pendukung dan tampaknya ini masih akan sangat dinamis sekali karena tentunya juga sejauh ini ada pertemuan lain yang dilakukan oleh Partai Oposisi yaitu Gerindra di Hotel Sultan kemudian juga dari Partai Demokrat juga sedang melakukan pertemuan internal di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono jadi untuk sementara demikian informasinya untuk saat ini masih sama belum ada informasi terbaru yang bisa kami update untuk Anda Andra baik terima kasih Friendly Sagala sudah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat terima kasih selamat menikmati